Intro Setelah sebelumnya ramai tentang sindiran Presiden Jokowi ke Anis Boswedan yang menginginkan perubahan dalam pemberitahan. Kali ini, sindiran lebih pedas diutarakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Capres dari Partai Green Ray itu menghindir sosok yang menginginkan perubahan bagi Indonesia. Diketahui Anis Boswedan menjadi calon Presiden yang mengusung tema perubahan untuk persatuan. Maju dalam pemilu 2024 mendatang. Keinginan Anis itu pun sempat mendapat sindiran dari Jokowi. Dan kini oleh Prabowo Subianto. Di mata Prabowo, Jokowi saat ini sudah membawa Indonesia lebih baik dari segi ekonomi salah satunya. Menurutnya, prestasi di bawah kepemimpinan Jokowi sudah dikagumi oleh seluruh dunia. Dilansir dari akun TikTok, at CC Sunandar 163, Prabowo lalu menyinggung pertumbuhan ekonomi yang naik ke 5%. Dibandingkan negara maju lainnya seperti Inggris yang hanya 0,2% dan Singapura 0,4%. Prabowo kemudian menyindir pihak-pihak yang tidak mau mengakui keberhasilan negara sendiri dan justru malah menginginkan perubahan. Menurutnya, kalau sudah bagus, bukan lagi perubahan yang kita mau. Namun peningkatan kemajuan, perbaikan dari apa yang sudah ada. Kita sekarang ekonomi ke-16 di dunia. Dan semua angka menunjukkan bahwa kita menuju ke ekonomi ke-8, ke-7. Jadi nanti mungkin Presiden kita bukan G20 lagi, dia akan ikut di G8 atau G7. Jadi kalau kita lihat, masalahnya adalah kalau kita keluar dan prestasi kita, prestasi pemerintah di bawah Pak Jokowi, sebenarnya sudah benar-benar dikagumi oleh seluruh dunia. Kita sekarang inflasinya 4%. Coba lihat di negara mana di dunia, 4%. Yang lebih baik dari kita mungkin Cina, Tiongkok, 1,8%. Tapi sistemnya, Tiongkok kan lain, ya kan? Mungkin ada pengusaha mau naikin harga, dipanggil aja. Turunin, besok dia langsung turun, ya kan? Kalau nggak turun, ya hilang untuk setahun. Itu sistemnya lain sama kita. Sudah-sudah, ya. Singapura yang dari dulu selalu kita kagut 0,4. There must be something that we have done. Kita 5%. Hanya kelemahan kita sebagai bangsa sering tidak mau mengakui keberhasilan kita sendiri. Nggak tahu. Mungkin terlalu lama dijajah kita kali ya. Jadi kita ini minder apa itu ya? Punya rasa rendah diri. Rendah diri. Kalau ada tim sepak bola kita berhasil, ya kan? 32 tahun tidak berhasil. Hari ini berhasil. Wah, rakyat baru. Sekarang ini pemerintah kita berhasil. Tapi banyak yang tidak mau mengakui. Kapten kesebelasan kita ya, Pak Jokowi. Aku ya striker lah. Iya kan? Iya kan? Ya kalau menang ya beliau dapat piala. Yang pegang piala kan beliau. Boleh enggak? Itu kenapa kita? Ya kan? Masih ada sekosel perhatikan. Mau perubahan lah. Iya kan? Kalau sudah bagus, bukan perubahan yang kita mau. Tapi peningkatan kemajuan. Perbaikan apa yang sudah ada. Kan begitu? Tapi saya enggak beli kampanye di sini ya. Jangan. Nanti dimonitor lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.